Sahabat, mungkin satu kesalahan inilah yang membuat bisnis Anda tidak berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin bahas tema terkait dengan kenapa sih usaha itu tidak jalan atau tidak berkembang. Bahkan stuck, padahal bisnis atau usahanya itu sudah berjalan selama bertahun-tahun. Nah, mungkin ini yang saat ini Anda alami. Saya teringat sebuah kutipan hadis yang diriwatkan oleh hadis riwat muslim. Jadi, intinya adalah bayarlah upah pekerjamu sebelum keringatnya kering. Nah, artinya apa? Kalau misalnya saat ini Anda seorang pebisnis, pengusaha, Anda punya beberapa karyawan ataupun pegawai, Lantas, Anda tidak membayarkan sejumlah gaji ataupun hak mereka. Sehingga mereka itu menjadi, apa namanya, rezekinya terhambat oleh Anda. Nah, itulah yang bisa menghambat usaha Anda saat ini stuck. Sebenarnya banyak hal, tetapi kali ini saya ingin menekankan pada salah satu kutipan hadis tersebut. Ya, di video sebelumnya saya sudah membahas tentang saat jualan atau bangun usaha atau bisnis. Itu salah satunya adalah niat, ya kan? Pertama, niat karena Allah. Yang kedua adalah jangan niat hanya gara-gara cari keuntungan ataupun profit ataupun cuan. Tetapi niatkan untuk bantu orang. Nah, bantu orang ini di video saya sebelumnya saya tekankan pada terkait dengan produk yang kita jual. Jadi, membantu orang memberikan solusi terhadap produk yang kita sediakan. Entah itu berupa barang maupun jasa. Dan, tentu saja yang kedua ini yang saya bahas saat ini yaitu bantu orang untuk membuka lapangan pekerjaan. Nah, kalau misalnya saat ini Anda punya usaha, punya bisnis, tentu saja Anda kan sedang membuat atau membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang sekitar Anda. Nah, niat Anda kalau misalnya membuat lapangan pekerjaan, otomatis hak mereka itu perlu Anda penuhi. Ya, kalau misalnya hak mereka tidak Anda penuhi, maka mereka akan menjadi sedih, mereka akan menjadi kesal, mereka akan menuntut Anda. Bahkan secara vibrasi ya, getaran rasa, mereka secara otomatis mendoakan keburukan bagi usaha ataupun bisnis Anda. Nah, jangan sampai Anda sebagai bos atau sebagai pemilik bisnis atau sebagai owner itu sering dijelek-jelekkan oleh bawahan Anda gara-gara kesalahan Anda sendiri. Terutama adalah Anda tidak memenuhi hak mereka yaitu membayar upah mereka sesuai sebagaimana mestinya. Kalau misalnya Anda menunda-nunda upah mereka, menunda-nunda hak mereka, ya dijamin nih Allah akan murka dengan Anda. Dan kemurkaan Allah, kemurkaan Tuhan itu ya berdampak pada bisnis ataupun usaha Anda. Jadi, sekali lagi di video ini saya hanya ingin mengingatkan Anda sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang pebisnis, sebagai seorang yang punya usaha apapun itu di bidang apapun, jasa maupun barang. Yuk, mulailah berbenah diri, karena yang namanya usaha ataupun bisnis itu memang butuh proses yang tidak sebentar, butuh belajar, butuh pengalaman, dan sebagainya. Mulai perbaiki diri Anda dulu, perbaiki sistem Anda dulu, insya Allah Anda akan dimudahkan dalam berbisnis dan dalam berwirausaha. Sekian dari saya, terima kasih, salam berlimpah, salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.